Terima kasih Boleh subscribe, like, komen, dan juga share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya dapat cerita properti baik di Surabaya dan juga di Indonesia Nanti akan kita coba gali-gali terus Cerita properti supaya channel ini lebih bermanfaat buat kamu semua Oke, teman-teman, sobat dan juga sobat cerita properti Sebelum kita lanjut, saksikan dulu intronya Kita akan cerita dari Padma Ubud di Bali Ini kamarnya nih, suasana di sekitar kamar ya Salah satu kamar yang tempat saya menginap di Padma Ubud Jadi mungkin teman-teman, kalau ingin tahu ya Ini cerita properti, kasih selingan aja Kita lagi ada di Padma Ubud Nah, ini sudah saya masukkan bareng-bareng ya Jadi memang sengaja reviewnya bukan yang posisi kamar kosongan Supaya tahu teman-teman, kira-kira kalau tinggal di sini Suasananya seperti apa Yes! Masuk sudah ada foyer Foyer kecil ya Foyer Ada kaca, mungkin tempat naruh-naruh belanjaan Kalau foyer minimarket dan lain-lain ya Pintunya itu seru banget Ini bukan rumah dijual atau apartemen dijual Tapi memang hotel ya Motif Bali Nah Ini ada lorong Kamar ini sendiri Ukurannya adalah sekitar 72 meter persegi ya Lebar sekitar 6, panjang sekitar 12 Di sini ada... Saya tutup dulu ya Biar mungkin tidak ada tamu masuk Oke Di sini ada pintu Ini menuju ke kamar mandi dan walking closet Nah Jadi seperti ini Kalau kita masuk ke suasana kamar mandinya seperti ini Yes, ada saya dikaca ya Lalu di sini ada wardrobe-nya Sudah lengkap dengan kimono Lalu ada setrika uap Setrika uap ya Empat setrika Dan juga laundry bag Ada juga center di sini teman-teman Kalau misalnya butuh center Ada tambahan bantal Seperti biasa Safety box Ada di sini ya Dan ini tempat menaruh barang-barang belanjaan kita Barang-barang pribadi kita ya Oke Di sana ada gantungan Bisa teman-teman Untuk mengeringkan pakaian Kalau setelah mencuci ya Lalu ada wash towel Lengkap dengan handuk-handuk Head dryer ya Dan juga toilet Kelalatan toilet Lalu di sini ada pintu Nah ini pintu menuju ke kamar Jadi suasana seperti ini Kalau kita mandi bathtub Ada bathtub-nya Di sini ada bathtub-nya Dan teman-teman tinggal buka aja Nah Kita sudah bisa lihat Suasana kamar Di sini Petup lengkap Ada shower juga Jadi bisa mandi Ada tempat handuk juga di sini Kacanya tapi Tidak transparan Ada motifnya aman Oh ini adalah WC-nya Dan ini adalah Shower-nya Area mandinya Area mandinya ada di sebelah sini Teman-teman oke Dan materialnya Sudah marmer ya Untuk lantai Dan juga Dindingnya Sudah marmer Oke Pintunya bisa dibuka Sampai posisi seperti ini Posisi ini Agak full Oke Saya buka agak full Jadi dari view kamar mandi Ke kamar seperti ini Kita lihat view yang luas Kamar mandinya sendiri Hampir setengah Dari ukuran kamar Jadi sekitar 6 meter Mungkin berbanding Ini Sekitar 4,5 sampai 5 meter Oke Saya booking yang kasur Print ya Double Ini adalah suasana Kasurnya Lengkap ada lampu Lalu lampu untuk baca Di sebelah sini ya Lampu untuk baca Yes Apa dah Seperti biasa Tombol-tombol Lampu Charger Dan lain-lain Lalu Di sini ada TV Ini barang-barang saya Sudah banyak Di sini ya Ada kulkas Ada DVD Ada juga Kopi Teh Dan lain-lain Ada mesin kopinya juga Espresso Di sini Wah Jadi bisa buat kopi ya Teman-teman Lalu ini untuk Barang-barang Belanjaan Minuman Dan lain-lain Ada meja kerja Di sebelah sini Plus kaca Yang cukup lebar Di kamar mandi Juga banyak kaca ya Ini view dari kamar Kalau kita lihat kamar mandi Jadi kalau dari kasur Teman-teman Saya boleh naik ya Nah ini kita bisa mandi bareng Cocok buat honeymoon Dan keluarga kecil Lalu ini ya Ini saya pindahkan kemarin Maksud saya tidur ya Ada Seperti jam Nah mereknya Filip Ini sudah bisa untuk bluetooth speaker juga Jadi teman-teman bisa dengerin musik ya Di dalam kamar Ada kursi santai Yes Suasana kamarnya seperti ini Kaca Lalu ke kamar mandi ya Sebelah sana Dan Lorong AC Ini lorong kita keluar Jadi ada pintu dari sebelah sana Kamar mandi Dan di sebelah sini kamar mandi Kita lihat view dari ini Balkon Balkonnya cukup lebar Sekitar 2 meter Kali 5-6 meter ya Ini balkon Kalau saya buka disini Balkonnya sudah ada sofa 2 seater Ada kursi sofa 2 seater Coffee table Lalu ada 1 Kursi Dan juga ada tempat menjemur pakaian Dan view-nya adalah seperti ini Teman-teman Semuanya Sobat-sobat dan juga teman-teman cerita properti View-nya adalah seperti ini Dari kamar yang saya tempati ya Itu Banyak Orang berkebun juga Nah Ini dia Itu fasilitas ya Kolam renang ada di sebelah sana ya Berarti ya Kolam renang Nanti kita akan kasih lihat Di video part berikutnya Part maubut Jadi Nginap diubut ini Di desa Di gunung Seru banget ya Gak ada bapaknya Berkebun terus ya Jadi seru disini Teman-teman Suasanya dingin Enak Dengar kicauan burung Dan Kita bisa menikmati dengan santai Kamar yang sangat luar sini Dan Harganya selama corona ini Saya dapatnya bagus banget ya Cuman 1 jutaan Tapi sudah bisa dapat Fasilitas yang Wow banget Menurut saya Ada TV juga gede Kalau misalnya nih Kamar mandinya terutama ya Jadi Seru Mungkin teman-teman yang sudah Pernah nginep di Padma Ubud Mungkin boleh nambah di komen Seperti apa sih Keseruannya nginep di Padma Ubud Oke Kita bakal balik lagi Dengan Cerita-cerita Property berikutnya So Terus ikutin channel ini Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan juga share Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Buat dapat Cerita-cerita seru Tentang property Surabaya Dan saya lagi dari Bali Jadi bakal cerita Tentang Suasana nginep di Bali Dan juga beberapa Property di Bali From Padma Ubud Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih charge Terima kasih.